Om Swastiastu Pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang khusus dengan Wali Kota Denpasar, Bapak Ide Bagus Raih Dharma Wijaya Mantra Pak Raih, puan api gak terlalu? Bicik-bicik Sehat, syukurlah Pak, ini sudah mau mendekati tahun 2017 ya Pak Kita di penghujung tahun 2016 ini Sebagai pemimpin Kota Denpasar Tentu sudah banyak sekali program-program yang berjalan setahun kemarin dan juga prestasi yang telah berhasil diraih oleh Kota Denpasar Masyarakat ingin tahu tentang itu Pak, boleh di-share? Terima kasih sekali ya Sebelumnya saya harus mengucapkan selamat tahun baru dulu dan selamat Natal kepada yang merayakan dan juga kepada seluruh warga Kota Denpasar Satu hal yang memang yang merupakan tantangan kita ke depan itu kan sebetulnya environment, jadi masalah lingkungan yang memang harus kita apa namanya, kita harus hadapi secara bersama Jadi kebetulan setelah bulan Februari kami dilantik dengan Pak Jaya Negara Kami konsentrasi di masalah lingkungan, di masalah sampah Nah jadi bagaimana istilahnya sekarang untuk kalau masalah transportasi sampah sudah ya berjalan Nah sekarang masalah ketertibaan di dalam sampah itu sendiri yang kita atur termasuk juga masalah sungai-sungainya kita atur sekarang bagaimanapun juga ini harus meletakkan landasan sebagai pembangunan berkelanjutan kalau kota pembangunan berkelanjutan pasti ke lingkungan dia nanti Nah ini yang harus kita letakkan dasarnya ya memang kami mohon maaf ya jadi pada saat penerapan sistem itu memang mungkin ada yang ada yang apa namanya, ada yang kena denda lah istilahnya kena denda jadi kami mohon maaf ya tapi memang harus begitu ya Pak yang di awal mungkin ini ada suatu hal ya jadi begini ya itu sebenarnya bukan, itu sebenarnya adalah hukum positif untuk pembelajaran yang baik jadi kami sering udah mungkakan kepada masyarakat ya pada waktu itu jadi jangan nungguan sampah nanti kan bisa kena denda daripada kena denda 1 juta, 2 juta mendingan pakai makan sama keluarga kan enak ya apalagi masih pacaran kan, pakai pacaran kan bagus ya daripada istilahnya buang sampah sembarang tapi kita lihat sekarang sudah, saya rasa sekitar 75% kita bisa untuk sudah terlihat ya Pak ya realisasi di masyarakat realisasi seperti itu yang selanjutnya juga konsentrasi kepada masalah smart city jadi termasuk juga masalah untuk traffic jadi masalah kemacetan segala macam ini ya ini sebagai suatu akibat pertumbuhan ekonomi yang saya rasa yang baik ya ya meskipun lambat pertumbuhannya ya tapi kita lihat disini kan ada suatu traffic yang sangat padat terutama ke Denpasar ya jadi traffic di Denpasar ini ya masalahnya masalah yang masuk dan masalah yang keluar dan juga masalah yang melintasi segala macam wah ini suatu hal yang sangat, sangat apa ya, sangat menarik jadi kita berupaya sekarang ini untuk melakukan beberapa rekayasa di Denpasar termasuk juga untuk memperdalam dalam traffic control room yang ada di ATCS itu sendiri sekarang sistem sedang di, apa namanya, sedang diperbarui jadi bagaimana lintasan suatu wilayah itu kalau sudah mulai penuh itu kita bisa kelihatan dan kita bisa atasi nah langsung ada pengalihan karena untuk menambah, apa namanya untuk menambah ruas jalan segala macam itu sudah tidak mungkin ya permasalahannya disini kan ada pertumbuhan ekonomi mungkin berlanjut ya mungkin akomodasi hotel berjalan terus ya, pertumbuhan ekonomi tapi infrastrukturnya tidak bertambah dia ya, 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 betul Pak jadi ada suatu hal yang memang tidak, tidak, tidak balance ya, karena sekarang ini baru kita teman-teman di pariwisata dan bisnis pariwisata ini kan masalah ke quantity dia ya jadi ke banyaknya kunjungannya tapi ini memang belum bisa dibarengi dengan, apa namanya dengan jumlah infrastruktur yang harus menyelesaikan permasalahan itu dan termasuk juga kita merancang tahun depan kita coba memulai untuk memapping segala sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah traffic itu sendiri ya, jadi traffic itu bukan hanya untuk, apa namanya, jumlah kendaraan aja yang meningkat tapi kita akan cari dari sekarang tentang mapping masalah sekolah itu nanti ada rayonisasi yang kita coba nanti 5 sampai 10 tahun ke depan kita harapkan sudah rayonisasi dengan kualitas pendidikan yang sangat, apa namanya, yang kita harap merata jadi kalau sudah ada pembagian rayon seperti ini tahun depan kita sudah mulai coba dengan transportasi sekolah ini juga akan lebih meringankan traffic nanti yang ada di, apa namanya, yang ada di, dan pasar jadi yang orang yang tinggal di, apa namanya, yang anak-anaknya sekolah yang tinggal di utara mau sekolah ke selatan, jadi nggak terlalu harus melintas seperti itu jadi rayonisasi kalau memang bisa utara ini bisa dipenuhi dengan dari, apa namanya, dari SD, SMP, SMA dengan jumlah kapasitas yang ada di sana jadi mereka rayonisasi dengan traffic yang ada di sana dan ini juga bisa nanti, jadi kita sudah mulai sekarang untuk masalah transportasinya dulu ya nanti pelan-pelan baru kita baru mengarah kepada antara kebutuhan sekolah anak dengan fasilitas yang tersedia ini baru kita nanti mulai kita tanamkan satu persatu ya Pak ya? ya, satu persatu emang semuanya saling terkait? ya, karena syukurnya kebetulan sekarang di Denpasar ini kalau kita lihat masalah wajib belajar untuk 9 tahun itu sudah lewat jadi kita sudah angka lamanya orang bersekolah di Denpasar itu sudah 11,1 tahun jadi kita sudah melewati angka 9 tahun wajib belajar itu sudah dan kebetulan juga sekarang kan SMA sudah beralih ke provinsi ya dan tinggal kita sekarang bagaimana caranya di tingkat SD dan SMP ini kita tingkatkan kualitasnya environment di atasi kemarin emangnya traffic, terus juga tadi smart city smart city dan prestasi-prestasinya Pak ada lagi satu nanti yang menjadi fokus kita ke depan nanti ini ya itu tentang masalah lagi satu ini ya tentang masalah bagaimana kita mengkonsentrasikan penanganan masalah kemiskinan jadi kita akan bentuk satu UPT unit pelayanan terpadu yang khusus konsentrasi tentang masalah kemiskinan itu sendiri jadi dari bedah rumah, dari pemberdayaan, apa namanya masalah ekonomi mereka, masalah mental mereka, ini kita dalam satu UPT nanti ini kita gabungkan untuk 2017 itu memang ada konsentrasi kita ke Pasar Badung memang ya tapi nanti kita bicara masalah Pasar Badung jadi untuk environment saya rasa sustainable dia dia harus berkelanjutan jadi masalah kemiskinan ini harus terintegrasi secara fokus nanti jadi kita harus ada suatu program yang inklusif ya arti inklusif itu begini jadi inklusif itu bukan masalah sekolah autis ya jadi contohnya kalau sekolah autis itu kan dulu pendidikan itu tidak memperhitungkan ada autis atau ada anak-anak pasar yang belum sekolah kita adakan sekolah di pasar, kita bangun sekolah autis nah sekarang kita inklusif lagi tentang masalah masalah kemiskinan dan kemarin juga kita sudah memastikan dengan masalah kelayan masalah pertanian mereka sudah terasuransi dengan baik ya jadi kalau masalah pertanian asuransi mereka itu terhadap gagal panen ya itu sudah mulai tercover dan masalah nelayan untuk masalah kinerja kecelakaan mereka juga sudah tercover dengan masalah asuransi itu sendiri jadi maksud saya ini kita mengambil program inklusif untuk perlindungan masyarakat yang terhadap oke Pak singkat saja ini harapan dan juga mungkin himbauan kepada warga kota dan pasar sebelum kita akhiri kalau kami menghimbau kepada masyarakat kota dan pasar ya dalam hal ini satu hal saya ada yang lupa ya boleh saya sampaikan lagi ya ini ada satu hal yang menarik sekali jadi pasar sindu itu adalah pasar yang yang apa ya most trending attraction ya di Asia Tenggara jadi nomor satu ya Pak nomor satu itu udah jawara jadi ini satu-satunya hal yang memang sangat membanggakan kepada orang-orang yang mengelola itu di Sanur ya jadi harapan kami ke depan ya satu harapan saya ke depan jadi gimana caranya kita meningkatkan daya saing lokal jadi ini sangat penting ya jangan sampai kita itu apa ya seperti itik mati di kandangnya pertumbuhan ekonomi itu tinggi ya tapi orang-orang lokalnya gak bisa menikmatin dia ini yang saya gak suka jadi saya kepingin seperti pasar sindu itu ternyata pasar tradisional tapi dia bisa untuk menjadi apa ya most trending attraction di Asia Tenggara ya itu artinya ada satu potensi lokal yang memang kita bisa apa namanya kita bisa masuk ke dalam suatu kompetisi global nah itu yang kita harus memiliki seperti itu jadi sekarang dengan adanya daya saing lokal ini bagaimana caranya secara kreatif masyarakat itu terlibat langsung ya dan berkompetisi langsung dan tersertifikasi secara profesi langsung ya biar bisa kita menikmati apa yang namanya pertumbuhan ekonomi itu sendiri iya betul sekali itu yang dan itu akan menjadi judul ulang tahun kita ke depan asik 2017 harus begitu terima kasih Farai untuk perbincangannya hari ini terima kasih semoga ke depan lebih baik prestasi dan juga tetap bersemangat ya Pak ya harus semangat ya harus semangat gak boleh gak semangat baik pemisah demikian perbincangan sikat kita dengan Wali Kota Dari Pasar Bapak Ida Bagus Rai Dharma Wijay Mantra semoga bermanfaat untuk kita semua saya Putra Desi Fridayanti terima kasih dan sampai jumpa Om Om Santi Santi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati